Sosok Liam Tech Chowen caleg PDIP yang bisa lolos ke Senayan jika PSI gagal penuhi syarat threshold. Nasib caleg DPR RI dari PSI harap-harap cemas. Mereka tidak bisa duduk di Senayan meski meraup suara yang sangat banyak ataupun peringkat tertinggi di pemilu 2024. Suara mereka bakal menjadi sia-sia lantaran PSI tidak memenuhi ambang batas suara atau parliamentary threshold 4%. Kasus ini terjadi pada Grace Natali yang berada di posisi puncak di Dapil 3 meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Di Dapil itu, PSI berhasil meraup 305.291 suara, jauh lebih banyak ketimbang Partai Gerindra 227.034 dan Partai Nasdem 239.287 hingga PAN 139.357 dan Demokrat. Di Dapil itu, Grace yang maju dengan nomor urut 1 menjadi caleg PSI dengan raihan suara terbanyak yakni 193.556. Namun, jika PSI gagal lolos ambang batas parlemen, otomatis sebanyak apapun raihan suara PSI di Dapil tersebut tidak akan dikonversi menjadi kursi DPR. Jika hal itu terjadi, di atas kertas, jatah PSI dan Grace akan jatuh ke tangan caleg dengan suara terbanyak kedua dari PDIP, Darmadi Durianto. Darmadi yang saat ini juga merupakan anggota DPR RI itu sukses meraup 95.533 suara di Dapil Jakarta 3. Darmadi Durianto atau Liem Tek Coen atau Akrab dipanggil dengan inisial DD. Lahir 25 Juni 1967 adalah seorang anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 sekaligus politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Ia berasal dari suku Tiongwah. Pada 1 Oktober 2019 kembali dilantik sebagai anggota DPR RI untuk periode kedua 2019 hingga 2024, setelah melalui Pemilihan Umum Legislatif 17 April 2019 dengan memperoleh 105.243 suara, naik 100 persen dari 52.861 suara pada tahun 2014 melalui keputusan fraksi PDI Perjuangan ditugaskan di Komisi E6 DPR RI yang membidangi ekonomi, industri, perdagangan, UKM Kooperasi, BKPM, KPPU, dan BSN, selain itu alat kelengkapan DPR sebagai anggota badan legislatif. Sosok Darmadi Durianto. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta pada 1989 dan gelar EMBA dari Universitas Manila, Filipina pada 1993. Selain aktif sebagai pengajar program Magister Manajemen, MM, IBI serta Unika Atma Jaya untuk mata kuliah pemasaran, strategic marketing, international marketing, advertising, dan perilaku konsumen, ia juga menjadi konsultan pemasaran di beberapa perusahaan nasional maupun multinasional. Belakangan ini, namanya diperhitungkan sebagai konsultan pemasaran yang handal. Ia sering menjadi narasumber dan menulis di majalah SWA, talk show di Radio Trijaya FM, dan stasiun Indovision serta memberikan seminar dan pelatihan tentang marketing di berbagai daerah. Pengalaman bisnis dimulai dari level supervisor sampai ke top level di berbagai perusahaan. Saat ini, ia menjabat sebagai marketing direktor PT Hasbumindo Internasional serta menjalankan Infinity Consulting. Dari hobinya terhadap politik ia mulai menemui jaringan di kampus tempatnya mengajar, delapan, dan akhirnya bersahabat dengan aktivis PDIP. Pada pilek tahun 2014 lalu, Darmadi Durianto terpilih sebagai anggota DPR RI, 9, dengan memperoleh 52.861 suara. Saat ini, Darmadi Durianto bertugas di Komisi E6 DPR RI membidangi urusan BUMN, Perdagangan, Perindustrian, dan UKM Kooperasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.